Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemensetnek, Kemendagri, Polri, serta sejumlah instansi terkait lainnya dari pemerintahan di Aceh. Dengan sisa 15 hari menuju pelaksanaan pilkada, kita terus berkoordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan dan Pemerintah Kabupaten Kota, baik melalui pertemuan daring maupun tatap muka, kata Di Warsyah pada selasa 12 November 2024. Ia menyampaikan bahwa koordinasi intensif akan terus dilakukan agar pilkada di Aceh berjalan dengan lancar dan damai. Di Warsyah menegaskan pentingnya memastikan netralitas ASN. Netralitas ASN merupakan hal yang sangat krusial dalam menjaga integritas pilkada. Kita terus mengingatkan ASN di Aceh untuk bersikap netral, salah satunya dengan mengenakan simbol netralitas pada setiap berdinas ujarnya. Kami meyakini insya Allah pada pelaksanaan pilkada di Aceh di tanggal 27 November nanti berjalan lancar dan damai, ujar di Warsyah. Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Bawaslu Republik Indonesia, Asmin Safarilubis, menekankan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung persiapan pilkada Aceh agar berjalan damai dan aman. Kami berharap tingkat partisipasi pemilih bisa lebih tinggi. Selain itu, kami juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas ASN dan memastikan proses demokrasi berlangsung tanpa keberpihakan, ujar Asmin. Terima kasih telah menonton!